Nah ini buah papaya apa ya? Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Salsa Bila Channel ya teman-teman ya Nah aku hari ini di dapur lagi dan memasak lagi Tapi ini memasaknya itu berbeda ya teman-teman ya Itu apa? Sayur kampung Aku sangat kangen sekali dengan sayur kampung itu Buah papaya muda Aku campur dengan tahu gembos ya teman-teman ya Yuk simak terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bila Channel ya teman-teman ya Dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya Dimanapun berada diberikan kesehatan Diberikan kelancaran rezekinya ya teman-teman ya Yuk kita mulai memasaknya dan lihat bahan-bahannya ya Nah ini ya teman-teman ya bahan-bahan sayur Pepaya ya teman-teman ya Pepaya muda aku campur dengan tahu gembos ya Nah ini ada satu buah pepaya yang sudah aku cuci bersih Ini nanti aku pasah ya supaya cepat Kalau diiris itu nggak apa-apa Padahal aku suka yang diiris itu ya teman-teman ya Tapi ini nanti memberu waktu Mau menjemput anak sekolah Aku pasah kayak gitu Dan ini tahu gembos Ini nanti aku iris menjadi dua kayak gitu Aku campurin sayurnya Dan ini bumbu-bumbunya Ada cabai merah Ada bawang merah Dan juga ada bawang putih Semuanya ini aku iris-iris Dan ini ada laos kering Aku taruh di freezer ya teman-teman ya Dan ini daun jeruk juga kering Punyanya kering semua Nggak punya yang seger ya Dan ini daun salam ya Ini juga kering Aku taruh di freezer Dan ini bumbu halusnya Nah ini ada bubuk kunyit Dan juga garam Dan juga ada kemiri Dan juga ada bawang putih Ini nanti aku tubuh halus ya Dan ini ada satu bungkus kara Santan kara ya Dan ini penyedap ya Yuk simak terus videonya sampai selesai Ini menu sayur rumahan desa ya Aku sangat kangen sekali Makanya hari ini aku membuatnya ya Nah ini ya teman-teman ya Pepaya yang sudah aku parut tadi Aku menggunakan alat ini Nah ini sangat cepat sekali ya Nah ini aku apa Rames dengan Garam ya Supaya Lembut Nah kayak gini Supaya getahnya itu keluar Nah kayak gini Dan aku mau rames-ramas kayak gini ya Dan ini Nanti dicuci bersih kayak gitu teman-teman ya Dan ini Apa Pepaya ini Pepayanya ini sangat mudah Biasanya aku beli itu Apa Kulitnya masih hijau Tapi dalamnya itu matang ya teman-teman ya Tapi hari ini Alhamdulillah Masih mudah sekali Nah kayak gini Nah ini ya teman-teman ya Ini pepayan Sudah aku cuci bersih Aku ulenin dengan Apa Garam tadi ya Terus aku cuci bersih Dan ini tahunya Sudah aku iris-iris Menjadi dua Satu menjadi dua ya teman-teman ya Dan ini Ini bumbunya halus tadi Sudah aku tumbuk halus Dan aku Sekarang mulai memasaknya ya teman-teman ya Aku masak disini Dan aku mau nyalakan kompor ya Nah kayak gini Nah ini ya teman-teman ya Ini minyaknya sudah panas Dan aku mau Grongseng bumbu halusnya ini dulu ya Masak gini Kita goreng sampai harum Nah kayak gini Dan lanjut Bumbu lainnya ya Nah kita grongseng Sampai harum Sampai matang ya Nah setelah Ini Apa Daun jeruk dan daun salamnya ya Ini aku masukkan Dan juga Ini apa Klaus ya Sangat simpel Sangat mudah sekali ya Aku Kebayang-bayang Tingin sekali Sayur ini ya Sayur pepaya Ini kalau ada Lombok ijo teman-teman ya Lebih nikmat sekali Dikarenakan Saya tidak punya Punyanya lombok merah Ya gak apa-apa ya Nah ini Bumbunya sudah harum ya Lanjut aku masukkan ini Pepayanya tadi Nah kita Oseng sampai Alum ya teman-teman ya Ini sayurnya Dan nanti aku kasih Air Untuk merebus Nanti aku kasih kuah Sedikit saja ya Gak terlalu banyak Ini kayaknya juga Dan aku mau kasih Air mendidih ya Teman-teman ya Nah Kita tunggu Sampai Empuk ya Teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Warnanya sudah cantik Aku mau kasih Ini apa Penyedap batangan ya Teman-teman ya Aku masukkan Kita tunggu Apa ini Pepayanya itu Empuk dulu ya Dan lanjut Tahu gembosnya Aku masukkan Nah ini ya teman-teman ya Ini pepayanya Sudah empuk ya Dan lanjut Aku masukkan ini Tahu gembos Kita aduk merata Sangat simpel sekali ya Teman-teman ya Pokoknya Dan ini sangat pedas ya Ini lomboknya Ini pedas sekali Nah oke Lanjut Aku kasih Santan ya Nah Satu bungkus santan Oke Lanjut Kita aduk Dan aku tambahin Penyedap Dan itu apa Aku rasa Kurang apa Aku nanti Tambahin ya Teman-teman ya Dan aku kasih Air sedikit lagi Nah ini ya teman-teman ya Ini apa Tadi aku rasa Kurang ya teman-teman ya Aku mau Apa Tambahin penyedap Sedikit Dan juga Gula sedikit Dan garam sedikit ya Nah Lanjut kita aduk-aduk Wah ini sangat Menggoda Rasanya itu sangat gurih ya Teman-teman ya Nah Kita tunggu sebentar saja Dan ini Aku masukkan Daun bawang ya teman-teman ya Supaya cantik Nah Seperti ini Nah tunggu sebentar saja Nah ini ya teman-teman ya Sayurnya Sangat cantik warnanya Dan ini Rasanya itu Sangat lezat Sekali Pokoknya ini Menggagalkan diet saya lagi Teman-teman Boleh coba Dan bahan-bahannya Sangat mudah sekali ya teman-teman ya Cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton